Polisian Resort Jombang Polisian Resort Jombang kembali mengembangkan inovasi dalam melayani masyarakat. Kali ini, Satuan Lalu Lintas Polres Jombang memiliki sistem online berbasis Android. Aplikasi yang bisa didownload di Playstore tersebut bernama Smart Sat Lantas Jombang. Di dalam aplikasi tersebut memiliki fitur informasi tilang, Laka Lantas, BPKB, Perpanjangan SIM Online, Info Lalu Lintas, dan Kritik Saran. Aplikasi ini bisa memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang SIM tanpa harus mengantri. Mereka bisa mengisi data dari manapun asal masih terkoneksi dengan internet. Program tersebut resmi dilaunching oleh Kapolres Jombang beserta Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang pada Kamis 20 Oktober 2016. Dengan adanya sistem yang online seperti ini, otomatis tidak akan ada terjadi pungli. Pungli terjadi apabila birokrasinya itu panjang. Dengan kita memanfaatkan Smart Online, masyarakat bisa mengisi aplikasi itu dari rumah. Dari rumah kemudian datang ke kantor polisi hanya tinggal cetak foto apabila itu kaitannya dengan SIM maupun BPKB. Nah, kritik dan saran diberikan misalkan diindikasikan ada terjadinya pungli, masyarakat bisa memfoto di daerah tersebut atau langsung memberikan kritik dan saran kepada kami. Apabila terjadi penyimpangan oleh anggota, kami akan tindak serius. Program ini juga didukung oleh Bank Rakyat Indonesia dengan mensupport mobil GSR yang diserahkan langsung oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. Tim Liputan Jombang TV Terima kasih telah menonton!